Jalan Baru Tanjung Menurut Kepulores Karawang AKBP Aldi Subartono, pelaku berinisial AR merupakan pelaku utama dalam aksi kejahatan tersebut. Modus operasi kawanan begel tersebut dengan memepet dan mengancam dengan senjata tajam, lalu mengambil barang milik korban. Waktu yang dilakukan para pelaku seiring terjadi pada malam hari. Jadi ini kejadiannya rata-rata malam hari, jadi pelaku ini berkomplot, ada sekitar 5 orang, sedangkan yang tiga sudah kita tangkap dan sudah diponis. Ini adalah termasuk pelaku utama yang sudah kaya selurit, selama ini dia bersembunyi. Kemudian kita menemukan informasi, dia kembali ke Karawang dan trafi kita tangkap atau ditangkap oleh tim Anaconda S.A.S.P. Morris Karawang. Pelaku melawan atau bagaimana Anda ditampilkan dengan begitu? Ya, pada saat kita tangkap pelaku mencoba melawan petugas, sehingga kita dapat tidak menegas dengan melupukan kaki. Ancam hukuman mana? Ancam hukuman ini minimal 5 tahun. Polisi sendiri berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku begel dikenai pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Sudah, sudah, tadi, tadi.